Smart Listener Pedagang melaporkan adanya kenaikan harga gula merah, yang disebabkan oleh sebagian besar petani aren di Minahasa beralih memetik cengkeh karena harga jual cengkeh yang lebih tinggi saat ini. Alt J. Solang, seorang pedagang gula merah, menyebutkan bahwa kondisi ini berdampak signifikan pada harga gula merah di pasaran. Kenaikan harga gula merah juga dirasakan oleh para penjual makanan tradisional berbahan dasar gula merah, seperti kue apang dan kue cucur. Johana Simbo, penjual kue cucur dan apang, mengaku harus menaikan harga jual kue-kue tersebut untuk menyesuaikan dengan kenaikan bahan baku. Hal yang sama juga dialami Anton Pobi, seorang penjual es cendol, yang merasa terpaksa menaikan harga dagangannya. Para pedagang berharap agar pemerintah segera melakukan sidapasar untuk menekan kenaikan harga bahan pokok ini dan mengembalikan kestabilan harga di pasaran. Terima kasih. orang ngopi pendapatan orang jangan beli itu yang siksal kurang pemasukan orang tanya-tanya petani-petani gula aret ya memang kurang sedang di kampung di kemelembuai cuma setahun lima orang di kemelembuai urukan jadi kurang tambah-tambah di luar kampung kayak abu tarah-tara gula merah itu biaya produksi biasanya orang dari operasi di keuntungan biasanya boleh dapat lebih karena ini orang biaya produksi dan harga gula merah naik jadi kalau harga jadi tetap jadi gula merah meloncak meloncak di harga semua kan beli sama kap kap leper plastik dibeli jadi sampai itu saya naik sampai 10 ribuan kapnya diganti dengan yang besar yang gelas kecilnya 7 ribuan terang gula merah meloncak sampai 40-an ribu satu batu kalau disini satu batu 25-28 sekarang sudah meloncak sampai 38-an pasanggulat